Intro Apa sih makna kehadiran anak dalam hubungan dengan pasangan? Kalau buat aku sendiri, anak itu blessing ya. Like, one of the biggest blessing di hidup kami berdua sih. Sebenarnya pas awal itu, sebelum kita berkahwinan, kami mempunyai hubungan yang sangat serius. Jadi awalnya tuh pas Matteo melamar aku, itu aku udah langsung buka pembicaraan. Oke, gimana nih? Kalau memang misalnya, do you want to have kids? Berapa banyak yang kamu mau? Terus kalau memang misalnya aku tidak diberikan anugerah memiliki anak, itu gimana? Menyamakan visi sebenarnya dari awal. The very difficult talk ya. Cuma kalau buat aku itu penting banget sih. Karena memang ada beberapa orang yang, pokoknya kalau menikah harus punya anak. Anaknya harus dua, tiga. Saya cuma mau punya satu. Atau gimana gitu kan? Tapi kan namanya jalan hidup, kita nggak pernah tahu ya. Kalau buat aku sih, aku udah siapkan itu dari awal. Dan untungnya, aku sama Matteo tuh udah sama-sama terbuka. Oke, scenarionya seperti ini, ini, ini. Whatever happens, kita berdua gitu. Jadi, kalau memang misalnya kita punya anak, kita menjadi orang tua berdua. Kalau memang misalnya kita tidak digandung rahi anak, dari rahim aku misalnya, berarti apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu mau untuk adopsi atau apa? Tapi syukur pada Tuhan banget. Memang visi kita berdua, we want to have family dengan anak-anak gitu. My personal opinion ya, bukan anak yang menyelamatkan hubungan rumah tangga. Tapi, pasangan itu sendiri. Jadi, anak bukan alasan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat itu. Karena, anak biar bagaimanapun, ya, mereka adalah anugerah dalam hidup kita berdua. Pasangan, suami dan istri. Tapi, kalau suami dan istri itu tidak kuat fondasinya, belum, kalau menurut saya sih, lebih baik jangan punya anak dulu. Karena anak, begitu dilahirkan, mereka tanpa, mereka tuh seperti kanvas hidup, benar-benar kosong. Jadi, memang mereka, they're very adorable and lovable. Tapi, berarti peran dari si perempuan dan si laki-laki ini, pasangan ini, bertambah. Itu menjadi ibu dan ayah. Ditambah, dengan memiliki seorang anak, udah pasti hidup kita berubah. Kalau ada yang bilang, oh iya, aku sih sama-sama aja punya anak atau nggak punya anak. Well, you have to question yourself, benar nggak? Karena menurut aku, dari pengalaman aku ya, memiliki seorang anak, udah pasti hidup berubah. Kita hidup itu sesuai dengan stages of life, kalau menurut aku ya. Jadi, banyak perannya gitu. We have a lot of roles in this life. Ada role sebagai anak dari orang tua kita. Ada role sebagai teman, saudara. Terus, ada role sebagai rekan kerja. Terus, ketemu, waktu kita belum nikah, kita role sebagai pacar. Sekarang, kita sebagai suami istri. Pas kita hamil, calon ayah ibu, ayah bunda. Begitu sudah melahirkan, menjadi ayah bunda. Nah, kalau buat saya sendiri sih sebenarnya, jangan lupakan roles-roles yang lain gitu. Kalau buat aku sih, penempatan diri, itu penting banget. Jadi, dalam suatu situasi, itu harus dilihat. Aku sama kamu lagi ngobrol sebagai apa nih? Sebagai teman, misalnya. Yaudah, kita jokes aja sebagai teman. Bodo amat, kita mau ketawa, mau apa, mau senang-senang bareng. Yaudah. Kalau emang misalnya, dalam situasi yang lagi romantis nih. You and I, we're husband and wife. Yaudah, kalau aku menempatkan diri aku sebagai seorang istri. I think it's very important untuk kita berdua tahu posisi kita saat ini di mana. Cara kita ngobrol, cara kita menangani sesuatu, cara dia respon ke aku. Mungkin emosi aku lagi naik turun, itu dia dengan sendirinya udah tahu. Jadi, I think from the beginning dari relationship, kita udah harus ingat. Masing-masing ya, nggak cuma perempuannya aja atau laki-lakinya aja, enggak. Tapi dua pihak harus ingat. Apapun itu, mau kita pacaran, mau kita menikah, mau kita punya anak. Jangan tinggalkan peran-peran yang lain. Kalau misalnya aku sering kelupaan gitu. Kadang-kadang dia justru yang malah sering ingatin aku. Law, kamu kayak gini-gini, almore, kamu kayak gini-gini, gini gitu. Sama, sama seperti aku. Kalau misalnya dia lupa nih, kadang-kadang aku yang ngingetin. Tapi kalau perubahan drastis, ada sih dulu kita punya yang namanya mandate. Jadi kita selalu ngedate itu, siapin hari Senin. Karena jadwal kita kan. Jadi biasanya hari-hari weekend tuh aku juga kerja. Dan dia juga ada kekerjaan waktu itu. Nah, bahkan kita menikah itu di hari Senin. Karena Monday is very important buat tak, gitu. Tapi memang kalau punya anak, ya nggak bisa dipatokin. Oke, hari Senin kita harus berduaan, enggak. Ya memang, kalau misalnya ada waktu, kita sempetin. Oke, ada waktu sedikit nih. Sempetin, ambil. Jangan semuanya kalau kita berdua sih, enggak. Semuanya harus di-planning banget gitu, enggak. Karena kalau kayak gitu, dari suatu surprise, elemen surprise-nya gitu. Dan kesenangannya malah jadi kewajiban takutnya. Jadi ya, kalau misalnya, hmm, bisa nih, jam segini nih kita selipin nih. Oke, yuk kita pergi yuk. Ngapain, gitu. Atau misalnya kita berdua, karena sekarang kita di rumah aja. Jadinya, oke, kalau nggak kita nonton yuk, bikin movie night. Berdua aja nih, oke. Makan popcorn, siapin. Dia sih yang siapin buat aku. Aku siapin situasinya yang enak, gitu. Gimana lah pinter-pinternya cara kita untuk tetap menjaga hubungan romantisme suami-istri. Kalau emang misalnya pas lagi ada anak-anak, buat jadi ayah-bunda, gitu loh. Kalau emang misalnya lagi ada mami-papi aku, mertua, ya berarti sebagai anak juga. Dan sebagai menantu, gitu loh. Bagian paling menantang sebagai ibu dan sebagai istri, hashtag di rumah aja. Cari movie night, tontonan yang pas. Yang suami suka, anak suka, pas buat anak, terus aku suka. Itu paling susah. Karena kita dari pacar yang kita suka banget nonton atau baca buku bareng. Baca buku sekarang nggak mungkin kita kayak ngabisin beberapa jam untuk baca buku terus tuh nggak mungkin. Apalagi sekarang ada Aiden juga, terus ada Isha yang aktif kan. Jadi baca buku paling kalau udah malam semuanya udah tidur nih, sedikit-sedikit, oke bisa curi-curi waktu baca buku. Kalau kita ada waktu movie night, nah itu aku udah pusing deh tuh. Aku pengen nonton apa misalnya, terus nanti suami aku pengen nonton apa, tapi nggak cocok dengan tontonan anak. Waduh, nanti ada masanya kita pokoknya setiap hari baby shark terus. Aduh, we're humming baby shark, princess misalnya. Atau apa, satu, dua tontonan oke ya. Tapi kalau kebanyakan misalnya secara teratur gitu, kadang-kadang suami aku suka, boleh nggak ya kita nonton yang lain? Paling itu. Nah, kalau buat aku susahnya untuk bilang, karena kita bukan ada sih, TV di bawah ada, tapi biasanya kalau aku suka ngumpulin, oke jam segini misalnya kita rame-rame lah untuk nonton bersama gitu. I actually love the fact that we have family time, kayak makan pokokan bareng, nonton bareng gitu loh. Jadi, untuk pilih film yang semuanya oke, dan Mima dan aku bisa bilang, oke ini, itu susah banget. Nanti ada suamiku agak merenggut, nanti ntar, kok filmnya orang nggak? Demi mah, nanti bisa begitu. Terus, atau lagu, pasang lagu, itu juga kind of hard. Itu sih, kalau buat aku ya. Tapi kalau yang lain-lain sih, kayaknya bagi perang istri sama ibu nggak, syukur pada Tuhan sih, sejauh ini masih oke. Karena suamiku termasuk orang yang sangat mendukung banget sih. Aku kemarin sempat lihat nih di Instagram-nya Mbak Laura tuh, sempat bilang, many first to you and your husband. Nah, apakah kelahiran anak kedua ini tetap masih memberikan hal-hal baru yang mungkin nggak pernah dialamin pas anak pertama, Mbak? Oh, pasti. There are a lot of many firsts di anak kedua ini, di Aiden, yang tidak aku alami saat aku hamil dan melahirkan dan memiliki Isabella. Contohnya, Aiden is a korabi baby. Jadi, memang sebenarnya aku sama Matt itu ingin punya anak kedua. Karena Isabella nanya kan, Mima pingin punya dede gitu, adik. Tapi memang kita udah usaha, ternyata Tuhan belum kasih. Nah, pas kita stay at home, tiba-tiba Tuhan kasih ada anugerah, aku hamil gitu. So, Aiden itu perantin baby. Jadi, dari awal sampai akhir aku spend almost all my time di rumah. Plus, hamil anak perempuan dan anak laki-laki kalau buat aku beda banget sih. Aku nggak tahu dengan ibu-ibu dan bunda yang lain ya. Tapi kalau buat aku, emosi beda. Nggak tahu itu karena di rumah aja atau gimana atau hormon, tapi emosi beda. Terus, apa, cravings-nya beda banget. Dan juga mungkin usia juga beda ya. Jadi, maksudnya sakit ini, pinggang, pusing, apa semuanya, waduh, luar biasa. Jadi, dan biasanya kan kalau pas aku hamil Isabella itu kan ada treatment. Jadi, aku sempat kayak untuk, apa, pregnancy massage. Terus, kayak aku ikut kelas lactasi di rumah sakit, apa, dan lain-lain. Ini kan nggak kan? Jadi, ini bener-bener di rumah. Mah, 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 mah. Jadi, ya, it was, there were many firsts during the pregnancies. Dan, pas melahirkan, aku melahirkan di tanggal dua. Kebetulan, tanggal kelahiran dari almarhum oma aku, emak aku, pas banget. Dan, di minggu itu memang banyak sih. Banyak yang many firsts. So, ada ulang tahun dari papi aku. Jadi, Aiden experience that. Terus, buat opa aku juga experience that. Opa, cucu, dua. Terus, valenteng kita berdua. Punya dua anak. Plus, Isabella, punya adik baru. Itu, it was a challenge. It was kind of one of the first for us. Tinggalin Isa selama itu. Aku melo banget sih. Aku nggak tau itu hormon, atau itu. Memang aku berat, tinggalin dia. Karena, pas lahirannya nggak boleh ada yang visit. Jadi, memang hanya pendamping. Satu. Nah, waktu itu suamiku. Jadi, we both have to leave her. Di rumah. Itu, antara sedih sama seneng campur sih. So, ya. Hamil sama kelahiran ini, there are many firsts. Sama Imlek. Langsung, abis ulang tahun papi, abis itu Imlek. Langsung, angpau itu. Dalam satu minggu itu. Many experiences sih. Dalam, dan Aiden baru dua mingguan lebih ya. Aku sebenarnya punya dua penjaga penjaga personal. Jadi, aku punya dua penjaga aku nih selama di sini. Jadi, baik itu dari juru masak. Baik itu dari tukang pijat aku. Terus penghibur. Itu dua. Full. Iya. Bapak sama anak. Dan kebetulan, syukur pada Tuhan sih, Isabella itu tipenya yang very caring ya. Dia itu pengurus. Jadi, dia tahu kalau misalnya aku lagi sakit. Binggang. Atau misalnya kan aku sempat bed rest. Waktu kehamilan Aiden. Untuk jaga kontraksi aku. Karena takutnya prematur. Itu benar-benar dia ngebantu aku. Jadi, dari pijat. Memang mau dipijat kakinya hari ini. Jadi, hampir setiap hari dia tanyain hal itu. Terus, dia gitu. Memang butuh apa. Benar-benar aku ngerasain. Rasa sayang dari anak. Itu seperti apa. Dah, dia baru tiga setengah tahun. Dan aku sangat penyakit. Maksudnya, kok bisa ya. Anak seumur ini udah merawat aku ibaratnya. Terus, tendangan-tendangan tetap sama ya. Perasaan di dalam perut itu kayak happiness-nya sama. Tapi kali ini, gak cuma Matt doang. Gak cuma bapaknya yang ngobrol sama Janin di perut aku. Jadi, kakaknya pun. Kalau memang misalnya aku lupa kadang-kadang gini. Nih, ma ini udah jamnya. Ayo kita ngobrol sama dede. Gitu. Oh, alright. Oke. Kita ngobrol gitu loh. It's a new experience. It's more complete. Kalau menurut aku. Jadi kayak, gimana ya. Mungkin bisa dibilang peran aku sebagai ibu itu terbantu dengan perannya Isabella. Yang tidak hanya sebagai anak, tapi sebagai calon kapa. Itu udah dia tunjukkan dari awal. Kayak misalnya dia ingetin. Oh, iya. Untuk ini jangan dilupa. Eh, jangan lupa ya, Nima. Buat cuci yang ini. Bajunya buat siapin. Buat dede. Eh, udah nanti. Padahal aku belum siap-siapin misalnya. Nima udah siapin koper belum. Mau ke rumah sakit. And then, nah, depak dan mau siap-siap rumah sakit. Iya. Deg-degannya rasanya tuh beda ya. Kayak dulu kan deg-degan seneng. Kalau pas hamilnya ikrar, hamilnya Isa dulu aku tuh udah siap dari... Ini jadi contoh. Ya. Do not do this at home. Tapi ya. Pas hamilnya ikrar, aku udah siap dari trimester ketiga. Awal tuh aku udah siap koper. Jadi bener-bener udah apa yang dibutuhkan, apa segala macam udah ada deh gitu. Kalau ini, nanti dulu kali ya. Mungkin karena efek di rumah aja ya. Jadi kayak lebih relax. Bentar-bentar. Iya. Nah, akhirnya kita siapin koper kan. Udah ada ininya, siapin. Tiba-tiba pas buka, loh ada anak di dalam. Sambil udah masuk di dalam. Sendirinya mempetirkan di dalam. Dia bilang, ini mah jangan lupa. Jangan tinggalin Isa, Isa mau ikut. Aduh. Oh my God. Itu rasanya ketawa geli. Tapi ya kocak. Tapi kayak, aduh sedih juga gitu. So, iya banyak sih hal yang aku rasain sekarang sama suami aku yang aku gak rasakan pas aku hamil ikrar waktu itu. Karena waktu itu kayak, oh iya deg-degan aja, happy aja, dan lain-lain. Dan kalau ini ada campurnya, kayak ada beratnya, ninggalin Isa berapa hari, terus kayak ada happy-nya karena dia akan punya adik juga gitu. Terus, merasa terbantu sih banget, banget, banget sama kehadiran Isabella yang menunjukkan peran dia sebagai kakak. The sense of family-nya tuh mungkin lebih besar kali ya. Mungkin kalau di pertama kan cuma berdua as a couple aja gitu ya, Mbak. Sekarang tuh bener-bener sekeluarga membantu kehamilan Mbak gitu ya. Iya, terus kayak misalnya, apa, mau makan apa, itu kan karena aku makan sih sebenernya gak ada masalah. Cuma kayak misalnya craving-nya, karena sekarang kan susah kan, aku pingin banget. Nah kenapa aku tuh hamil ini pingin banget bubur kuning, bubur yang kuah kuning gitu sama es. Susah kan carinya sekarang di mana gitu. Nah itu kayak misalnya, bisa tuh bantu kayak misalnya, oke Mima hari ini mau apa, masih mau es gak? Terus inget-inget, tapi jangan lupa ya, nanti kalau pulang beli es, cari di tempat yang bersih. Kayak hal-hal, iya, aduh dia tuh memang emak-emak banget, ya. Anakku yang pertama tuh, aduh, luar biasa, naluri ke ibuannya, blooming. Iya, aku bersyukur banget sih, jadi ya, small things like that. Terus caring-nya dia, kayak untuk dia pijat aku, misalnya kayak perawatan muka aku. Aku kan semasa hamil kan aku gak pake krim apa-apa, memang cuma pake almond oil doang. Itu kalau misalnya malam aku lagi capek kan, ada waktu aku bed rest, dia loh yang pakein. Kayak bener-bener dia yang bantuin aku gitu, so it's nice deh. Sub indo by broth3rmax